Tahun 1630 adalah masa yang indah bagi para penduduk Belanda. Masa kemasan Belanda tersebut diwarnai oleh perkembangan ekonomi yang pesat berkat perdagangan dan kolonisasi Belanda terhadap negara-negara di Asia. Namun, pada masa itu terjadilah fenomena yang tidak terduga. Fenomena di mana sebuah bunga tulip dapat dihargai sama dengan sebuah rumah mewah. Wah, kok bisa? Asal mulanya bunga tulip menjadi terkenal, konon diawali oleh perdagangan dari kerajaan Ottoman ke Eropa. Bunga tulip memiliki keindahan yang berbeda dengan bunga lainnya di Eropa, sehingga popularitasnya meningkat sangat pesat. Dikarenakan banyaknya permintaan atas bunga tulip ini, membuatnya menjadi langka sehingga harganya menjadi naik dengan sangat drastis. Oh iya, perlu kita tahu bahwa yang menentukan harga suatu barang dapat naik dan turun dipengaruhi oleh hukum supply and demand. Jika jumlah permintaan barang melebihi jumlah barang yang tersedia, maka para penjual barang tersebut akan menaikkan harga barang supaya ia mendapatkan keuntungan lebih. Oke, jadi balik lagi ke bunga tulip. Pada saat itu, bunga tulip yang sudah mulai langka di Belanda, akhirnya tidak dapat diperjual belikan secara normal lagi. Sehingga, para trader atau pedagang mulai mempromosikan dan menjual kontrak bunga tulip yang akan mekar di beberapa tahun mendatang. Uniknya, aksi ini membuat euforia bagi masyarakat karena banyak dari mereka yang berhasil membeli bunga tulip dan menjualnya dengan harga yang jauh lebih mahal. Rantai euforia ini pun tidak berhenti sehingga membuat harga sebuah bunga tulip menjadi setara sebuah rumah mewah. Bayangin aja, satu buah bunga tulip di tahun 1637 dapat dijual seharga hampir 7 miliar rupiah jika disetarakan dengan nilai inflasi. Pada akhir tahun 1637 di kota Harlim, bunga tulip yang sudah sangat mahal tersebut tiba-tiba tidak mampu dibeli oleh orang-orang. Karena panik, para pedagang cepat-cepat menjual dengan harga yang lebih murah. Hal ini menyebabkan rantai euforia tersebut pecah dan semua orang baru menyadari bahwa bunga tulip yang mereka miliki ternyata tidak memiliki fungsi apapun yang berarti. Dengan sangat cepat, harga bunga tulip turun hingga pada poin di mana hampir tidak laku sama sekali. Banyak sekali orang akhirnya kehilangan hartanya. Yang tadinya mau cepat kaya, malah jatuh miskin. Peristiwa ini pertama kali didokunan digomentasikan sebagai economic bubble. Peristiwa di mana euforia masyarakat melebihi batas wajar sehingga harga suatu barang melambung tinggi laiknya sebuah balon yang mengudara dan tiba-tiba pecah seketika. Kenapa peristiwa ini penting? Karena peristiwa ini sangat unik dan akan selalu terjadi di sepanjang masa. Contohnya saja yang baru-baru ini, dotcom bubble di tahun 90-an dan krisis ekonomi tahun 2008 yang disebabkan oleh kredit rumah. Kok bisa terulang terus-menerus? Nah, kejadian ini dapat dikaitkan oleh human nature atau sifat dasar manusia, di mana kita memiliki kecenderungan ingin menjadi cepat kaya. Kecenderungan ini dipengaruhi oleh sifat iri dan rakus. Iri di mana kita melihat orang lain yang lebih kaya dari kita dan rakus di mana kita tidak perapuas dengan apa yang kita miliki. Hal ini seringkali membuat orang menjadi buta akan fakta, sehingga dengan sangat mudah dapat dipengaruhi oleh sugesti orang lain, seperti influencer atau orang-orang kaya yang sangat populer. Ada baiknya kita melakukan riset dahulu sebelum memutuskan untuk mengikuti suatu tren. Apakah kita benar-benar memahami resiko dan keuntungan memiliki barang tersebut? Moral of the story Dari pelajaran sejarah di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa pentingnya berpikir kritis sebelum mempercayai sesuatu. Belilah sesuatu yang memang kamu mau beli, bukan sesuatu yang dijual kepada kamu.